hai halo teman-teman assalamualaikum kembali lagi bersama aku rinda halim di channel twin rental nah hari ini aku mau membagikan tips bagaimana caranya untuk kita menjaga bunga ros ya cara penjagaannya sangat mudah bunga ros itu biasanya kalau sudah tidak cantik seperti ini kita akan memangkasnya ya teman-teman jadi ikutin aku yuk nah ini bunga rosnya yang sudah tidak cantik ya teman-teman jadi bunganya itu sudah habis sudah layu dan biasanya kalau bunganya sudah layu itu pohonnya juga sudah tidak berapa cantik dan tidak subur jadi sekarang nih kita buat pangkas pemangkasan ya jadi kita pangkas dari sini jangan sayang-sayang ya teman-teman kita pangkas dari sini terus dari sini nah sekiranya ada pucuk baru disini jadi kita biarkan pucuk baru tapi kalau tidak ada pucuk baru kita potong sampai botak ya atau sampai gundul ya teman-teman jadi setelah itu kita siram dan letak pupuk nah kalau yang ini ada pucuk-pucuk barunya jadi kita biarkan pucuk baru supaya dia cepat berbunga lagi ya teman-teman tapi lain dengan yang ini yang ini tidak ada pucuk baru jadi kita potong sampai gundul nah jadi kita potong begini ya teman-teman kita potong sampai tinggalkan beberapa senti lah dalam 5 atau 6 senti ya teman-teman jadi setelah itu kita tabur pupuk ini pupuk organik ya teman-teman dia dari buah-buahan dan sayur-sayuran jadi berbentuk pelet kita tabur saja seperti itu nah ini mau ditabur pun bisa tapi pupuk ini ada sedikit bau jadi biasanya kita tutup lagi dengan tanah ya kita korek sedikit dan tutup pakai tanah jadi dia tidak berapa bau nah setelah itu kita siram dalam beberapa hari dia akan keluar tunas baru ya teman-teman jadi kalau yang ini dalam beberapa hari dia akan keluar bunga nah teman-teman jadi seperti ini ya sudah ada pucuk barunya ini tuh terus keluar bunga nah yang ini bunga tuh ini pendek-pendek juga akan keluar bunga nah biasanya ini dalam proses tunas nah biasanya tunas baru keluar tuh dalam beberapa hari dan seminggu sudah keluar bunga nah ini kuntum bunganya ya teman-teman nih yang ini juga sudah mau keluar bunganya tuh ini sangat cepat saja nah bunga ros ini paling bagusnya kenapa sebab ini sangat tahan banting ya teman-teman atau tahan lasak jadi ini tidak mudah mati kalau sudah tinggi sangat tidak cantik tidak berapa bagus terus pohonnya kita botakan jadi kita gunungkan ya di pangkas baru dia akan keluar tunas baru dan bunga keluar nah ini dia teman-teman yang sudah berbunga jadi ini sudah siap jual dan ini aku mau hantar ke customer jadi sekarang ini sudah berapa dari pemangkasan itu dua minggu lebih lah dua minggu lebih sudah bunganya penuh seperti ini ya teman-teman nah setelah pemangkasan nah setelah pemangkasan jadi bunganya itu keluarnya itu lebih banyak ya teman-teman jadi kadang ada yang 25 kuntum sampai ke 50 kuntum satu potnya nah itu dia tadi teman-teman tips dari aku hari ini memangkas bunga ros ya cara penjagaannya bunga ros sangat mudah dan cepat berbunga jadi jangan khawatir bagi anda yang tempatnya di cuaca yang selalu panas ya bunga ros ini sangat tahan banting atau tahan lasak ya jadi tidak mudah mati lain dengan bunga-bunga yang seperti Japanese rose atau in fashion nah itu kemungkinan kalau terlalu terik matahari kita kena siram banyak kali jadi bunga ros ini sangat mudah dua hari sekali kita siram kalau di tempat panas ya kalau di cuaca dingin itu seminggu dua kali sudah cukup jadi sangat mudah saja teman-teman jangan takut mati ya kadang-kadang orang itu selalu bilang ya ah nanti mati sebab cuaca tempat aku ini panas sebenarnya tidak seperti itu ya teman-teman sangat mudah saja nah itu dia tadi teman-teman kegiatan aku hari ini membagikan tips bagaimana cara penjagaan bunga ros jadi terima kasih yang sudah menonton terima kasih juga yang sudah selalu support channel ini ketemu lagi di next video bye-bye bye-bye